Ya oke selamat datang teman-teman di channel yang selalu memberikan anda tips dan trik setiap harinya Kali ini kita akan mencoba membahas apakah performa hp yang kita gunakan Ini masih layak digunakan untuk kita pada saat ini dan masih bisa digunakan dalam jangka yang panjang Teman-teman ini akan kita gunakan untuk memutuskan apakah kita harus menggunakan perangkat hp yang baru atau melakukan upgrade Atau hanya mengupgrade beberapa spare part dan melakukan pergantian saja Oke sebelumnya selamat datang di channel The Wind Tricks Dan channel yang selalu memberikan kalian informasi tentang gadget, tentang tutorial, dan tips dan trik terkini Oke teman-teman yang baru mampir silahkan klik subscribe dan nyalakan jombol loncengnya Oke teman-teman kita mulai saja Untuk kali ini kita akan mencoba yang pertama kali teman-teman Teman-teman kita akan melakukan pengecekan pada spesifikasi sistem Android kita Teman-teman silahkan teman-teman cek pada pengaturan Nah disini teman-teman silahkan cari sistem dan tentang podset Jadi teman-teman kita perlu dua informasi ini Yang pertama perangkat dan versi Android untuk mengetahui dari sistem yang kita gunakan Jadi yang paling penting adalah sistem operasinya teman-teman Nah disini teman-teman sudah mengetahui bahwa nama perangkatnya adalah Nokia 8 Ini yang saya gunakan Lalu versi Androidnya adalah versi Android 9 Oke yang kedua teman-teman Kita akan mengecek apakah Android kita ini masih dilakukan pembaruan sistem Nah silahkan teman-teman cari Tipe dari miliknya teman-teman Lalu disitu akan keluar di situs teratas teman-teman Yaitu miliknya GSM Arena Nah di GSM Arena kita akan mengetahui apakah ada pembaruan yang dilakukan pada konsol kita Nah disini teman-teman cek platformnya Disitu ada Android 7, Noga dan upgradeable to Android 9 Itu artinya itu adalah versi terakhir yang akan digunakan pada perangkat kita teman-teman Nah mengingat pada tahun 2001 ini Ini sudah sampai di Android 11 teman-teman ya Itu artinya kita sudah ketinggalan dua versi Nah silahkan teman-teman cek di perangkat milik teman-teman sekalian Untuk bisa mengetahui apakah teman-teman mendapatkan pembaruan untuk ini Oke kita akan mencoba untuk melakukan percobaan Apakah benar disitu itu tidak bisa dilakukan upgrading ya Tidak dilakukan pembaruan Silahkan teman-teman setting Lalu ada sistem update Silahkan periksa apakah ada update Nah disini sistem anda sudah terupdate Jadi itu artinya tidak ada pembaruan lagi di versi Android yang saya gunakan Oke teman-teman Yang kedua teman-teman silahkan cek pada kondisi perangkat Melalui aplikasi yaitu Antutu Benchmark Nah teman-teman bisa lakukan pencarian Yaitu Antutu Benchmark HPK Nah silahkan teman-teman download disini Karena Antutu sepertinya ada sebuah pelanggaran Sehingga tidak di upload di playstore teman-teman Silahkan teman-teman cari di Google untuk melakukan download APK Lalu teman-teman buka aplikasi Nah disini teman-teman ada beberapa item yang menurut saya penting Yang pertama kita lakukan verifikasi dulu Nah kita pastikan perangkat kita ini cocok teman-teman Jadi perangkat kita dikeluarkan oleh pabrikasi resmi Nah silahkan klik verifikasi lalu akan ada hasil yang cocok dan itu menuju Centang semua teman-teman sampai ke bawah Oke disini itu artinya HP kita ini adalah HP yang resmi Yang kedua teman-teman silahkan masuk ke perangkat Lalu disini ada config perangkat keras Nah disitu ada merek lalu ada Android ya Jadi teman-teman tahu versi Androidnya Begitu juga model CPU nya Nah disini teman-teman seperti halnya kita menggunakan komputer Kita harus tahu dari beberapa aplikasi yang kita gunakan ini Memperlukan spesifikasi apa Untuk saat ini teman-teman ya Jadi teman-teman tahu bahwa game sudah semakin berat Misalkan ada PUBG, ada Free Fire Dia menggunakan Snapdragon versi minimal misalkan 3435 Jadi teman-teman harus bisa ada di atas itu untuk memberikan patah saman Jadi tidak sampai masuk ke kategori yang terlalu lambat Nah disitu ada di perang dan sebagainya Oke kita akan mencoba teman-teman disini ada uji LCD Nah saya teman-teman apakah silahkan disentuh beberapa kali Apakah LCD ada bintik dan sebagainya Lalu disini ada uji multi sentuh teman-teman Silahkan teman-teman jarinya disentuh ke layar Itu dengan beberapa jari Nah disini akan menunjukkan berapa maksimal jari yang bisa kita gunakan Untuk melakukan multi touch ya Jadi ini akan membuktikan performa dari screen teman-teman sekalian Oke karena yang kita tahu beberapa aplikasi dan beberapa game sekarang Yang mendukung belitas teman-teman Jadi kalau misalkan multi sentuhnya ini kurang maksimal Ini sepertinya teman-teman akan mempertimbangkan untuk melakukan upgrade ya Lalu ada uji bila warna Kalian akan mengetahui apakah layar teman-teman ini masih layak digunakan dan masih baik Silahkan di cek lalu ada uji area terpendali untuk mengetahui Mana titik LCD yang tidak bisa kita sentuh teman-teman Silahkan kalian coba seperti ini Lakukan pergeseran di LCD Dan teman-teman akan menemukan mana titik yang tidak bisa disentuh Kalau misalkan normal teman-teman Berarti kondisi HP teman-teman masih dalam kondisi yang baik Oke selanjutnya teman-teman disitu ada uji stress Nah teman-teman silahkan lakukan uji stress disini saya sudah melakukan Karena perlu beberapa waktu teman-teman untuk melakukan pengujian ini Silahkan ada tulisan uji di bawah Lalu teman-teman akan mengetahui apakah performa dari HP teman-teman ini masih dalam kondisi yang baik Jadi disini milik saya itu performanya dari titik awal ya Jadi yang paling atas ada performa CPU teman-teman Sampai ke titik akhir mulai dari 0.18 sampai 14.20 itu ada peningkatan penurunan dan akhirnya menurun terus Itu artinya mungkin ada penurunan performa teman-teman pada saat kita lakukan pengujian Ini biasanya dikarenakan usia perangkat kita semakin tua teman-teman Jadi perangkat-perangkat yang ada di dalamnya ini semakin menurun performanya Jadi teman-teman silahkan mencoba pada uji stress ini Oke selanjutnya teman-teman kita perlu aplikasi lagi Aplikasinya yaitu EQ Battery Kalau teman-teman ingin tidak ingin menggunakan aplikasi ini Teman-teman bisa menggunakan di Antutu Basemark untuk mengetahui kondisi baterai Disini ada uji baterai teman-teman Jadi di Antutu ini dia mendeteksi bahwa kondisi baterai saya itu adalah kondisinya 62% Jadi kalau misalkan kapasitasnya aslinya adalah 3000 Maka estimasi yang bisa digunakan saat ini hanya 1928 teman-teman Nah ini untuk benchmarking pada Antutu Ini bisa kita lakukan ketika ini kita install beberapa lama Maka pengukuran ini akan dilakukan oleh aplikasi secara otomatis Nah untuk aplikasi lain teman-teman bisa menggunakan EQ Battery Disini juga melakukan hal yang sama Dimana EQ Battery nya akan melihat siklus baterai kita Apakah masih memenuhi syarat untuk dikatakan performa yang baik Teman-teman bisa cek disini Disitu ada kesentase baterai saya Lalu ada kondisi kesehatan baterai adalah 78% Jadi untuk benchmark pada aku baterai Ini diperkirakan dari 3000 ini sekarang tinggal 2423 Oke teman-teman selanjutnya teman-teman Kita memerlukan satu pencarian Dimana ini menentukan yang paling menentukan Apakah perangkat kita masih bisa digunakan pada saat ini Dan pada jangka yang cukup panjang Oke Tadi kita mengetahui bahwa Android yang saya gunakan Yaitu menggunakan Android 9 Nah untuk mengetahui apakah aplikasi-aplikasi nanti akan support teman-teman ya Silahkan teman-teman cek kembali aplikasi apa yang sering teman-teman gunakan Saya mungkin akan ambil dua sampel Yang pertama adalah WhatsApp teman-teman Jadi WhatsApp ini saya akan menulis WhatsApp System Requirement Nah disini kalau misalkan teman-teman itu menemukan bahwa Sistem Requirement WhatsApp ini adalah pada OS 4.1 Jadi ketika teman-teman menggunakan sistem operasi yang mendekati ini Misalkan adalah OS 5 Itu teman-teman harus bersiap-siap untuk melakukan upgrade Oke teman-teman harus bisa mempersiapkan untuk upgrade perangkat teman-teman Aplikasi versi 5 bisa jadi ini adalah sistem yang tidak di support lagi Oleh aplikasi WhatsApp G Kita akan melanjutkan di aplikasi yang lain Disini adalah social media teman-teman ya Kita melanjutkan pada aplikasi lain Yang lain misalkan adalah PUBG Nah sorry kita tulis PUBG Mobile Nah disini adalah mobile OS Android iOS Nah kalian disuruh menyiapkan versinya Yaitu adalah versi Android 5 ke atas teman-teman Nah itu artinya versi 4 sudah tidak di support lagi oleh PUBG Nah ini harus teman-teman ketahui berkala Supaya teman-teman bisa mengetahui perangkat saya ini Apakah bisa dipersiapkan di beberapa tahun ke depan Selanjutnya kita akan mengecek apakah perangkat kita ini Mendukung dengan jaringan yang tersedia pada lokasi yang Anda tempati ya Jadi dipastikan kita mendapatkan sinyal yang baik Nah teman-teman disini bisa menggunakan aplikasi Nightmonster Silahkan teman-teman download di playstore ya Jadi aplikasinya seperti ini teman-teman Nah seperti yang kita tahu pada saat 3G Itu tidak digunakan lagi di 2 tahun kemarin teman-teman Itu karena 3G sudah mulai dilakukan upgrading ke 4G Jadi kalau kita cek pada aplikasi ini Kita akan mengetahui bahwa Nah lokasi pada titik 3G disini sudah tidak ada lagi Jadi teman-teman akan tahu bahwa Coverage area nya sudah banyak yang 4G ya Jadi kenapa kok kalau pakai 4G lebih cepat daripada 3G Jadi ini alasannya teman-teman Nah ketika kita tahu bahwa di area kita sudah mulai banyak 4G Maka kita harus mulai beralih ke perangkat 4G teman-teman Jamalnya nanti ketika teman-teman mengetahui banyak sekali tentang upgrading jaringan ke 5G teman-teman Jadi teman-teman sudah harus mulai menyiapkan perangkat untuk bisa berlari ke 5G Nah mungkin karena disini masih banyak 4G teman-teman perangkat kita masih aman Oke teman-teman mungkin itu saja tips dari saya Jadi semoga teman-teman bisa menggunakan tips sederhana saya ini Untuk menentukan apakah HP kita layak digunakan untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan Oke untuk teman-teman yang memiliki saran Ataupun punya ide lain atau tips lain untuk menentukan apakah HP kita layak Silahkan masukkan di kolom komentar Dan teman-teman yang suka dengan video ini silahkan klik like teman-teman Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih